Intro Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini ya, amin Nah teman-teman, setelah mengulas KLX 150 SE, kali ini saya mau mengulas KLX 150 SM Atau yang versi Supermoto dari keluarga KLX Kayak gimana sih karakternya, apakah buat harian menyenangkan, kayak gimana mesinnya, handlingnya, fitur-fiturnya Nah untuk lebih jelasnya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana Intro Oke yang mau saya ulas pertama adalah tentang riding impressionnya ya, posisi berkendaranya, handlingnya Tapi sebelum itu saya mau kasih background dulu, bahwa KLX 150 SM ini tentu saja basicnya adalah dari KLX 150 Tapi karena ini Supermoto, terus saja pakai ban aspal, ring 17 di depan belakang, kemudian ada penyesuaan di bagian rem dan tingginya Terus, kayak gimana sih posisi berkendaranya? Pastinya, tetap raw trailnya tetap ada teman-teman, khasnya trail ya, yaitu sebuah motor yang tinggi, walaupun ini sedikit lebih pendek ya Jadi ini joknya tingginya antara KLX 150S dan KLX 150 SE Ini tinggi joknya sekitar 845 mili, jadi memang sedikit lebih tinggi dari KLX 150S Namun, karena profil joknya tetap ramping khas motor trail, buat saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg Saat kedua kaki turun, lihat ya, masih napak banget teman-teman Bahkan buat kayak Popo yang tingginya 165 cm, pun dia merasa masih cukup gampang menapakan kedua kaki Jadi, buat teman-teman yang tingginya sekitar 165 atau 170, itu dijamin aman lah ya Nggak akan kesusahan saat berhenti di lampu merah gitu misalnya Kemudian, karakter trailnya juga masih terasa, utamanya adalah ini, stang ya Karena sangat persis, jadi posisi berkendara secara garis dar sebenarnya mirip banget ya Khas motor trail itu, stangnya berasa dekat, cukup lebar, dan ketika diraih itu berasa agak naku ke dalam Jadi ini buat harian sebenarnya handlingnya enak banget, pas banget ya Lalu, dengan jog yang model hampir rata ya, dari depan saya belakang Cuma agak naik di bagian tanki, jadi kita bisa fleksibel tuh, bisa maju-mundur Ketika kita agak-agak masuk ke jalan-jalan yang off-road, kita bisa maju saat ketemu tanjakan Dan mundur saat ketemu turunan gitu, jadi fleksibel Kemudian, karakter khasnya dari trail juga adalah, karena dia tinggi ya, jadi punya ground clearance yang tinggi Sehingga kalau kita dipakai harian di jalan yang jalan yang hancur gitu ya Jalan rusak, banyak bolong-bolong, mungkin kayak di daerah di pinggiran-pinggiran gitu Kita nggak akan khawatir motor akan nyangkut ya, pokoknya terabas aja dijamin nggak nyangkut Karena tingginya ini lumayan ya, walaupun tidak setinggi yang SE, tapi ini lebih tinggi dari yang S gitu Lalu, bedanya dibanding yang trail tentu saja adalah, yang pertama karter suspensinya teman-teman Jadi, yang depan ini, ya walaupun jarak mainnya lebih panjang daripada D-Tracker 150 ya, yang digantikannya Ini karakternya tetap mirip teman-teman Jadi, empuknya masih oke ya, tapi lebih sedikit stiff teman-teman Lebih sedikit keras dibanding yang trail teman-teman Jadi, ketika diayun, ketika kita dipakai di jalan, menerabas jalan-jalan gundukan yang kecil-kecil itu tetap kayak agak keras gitu Kayak nggak main gitu Tapi kalau gundukannya tinggi atau lubangnya dalam sih, tetap blis-blis-blis gitu Nah, positifnya adalah, terus saja memberikan kestabilan yang lebih maksimal teman-teman Di jalan raya ya Dipakai harian di jalan perkotaan atau jalan pinggiran gitu Kalau kita ngebut-ngebut, pakai KLX 150SM ini Buat nikung-nikung itu jauh lebih anteng dibanding pakai yang trail, pastinya ya Karena tadi, penyumbang utamanya adalah karakter suspensinya, terutama yang depan Kemudian kalau yang belakang, ini empuknya tetap mirip yang trail teman-teman Jadi, empuk, nyaman, makanya Kalau ketemu jalanan rusak, hancur itu selain tadi ground clearance tinggi Ini suspensinya yang jarak mainnya panjang itu bikin nyaman aja teman-teman Lalu, bedanya lagi dibanding yang trail, pastinya karena bannya Pakai ban kembang aspal ya teman-teman Sehingga, kalau dipakai harian, di jalan raya ini jauh lebih enak Pastinya tadi, buat nikung-nikung, gripnya lebih dapet ya Jadi, nggak ada efek yang agak goyang-goyang, lendut-lendut kayak pakai yang trail Kalau pakai yang SM ini, jauh lebih anteng, diem gitu teman-teman Jadi, kalau memang teman-teman lebih akan banyak menggunakan di jalan raya ya Lebih banyak aspal ya, kira-kira perbandingannya mungkin 80-20 ya Ada 20-nya yang jalanan tanah atau gravel Jauh lebih cocok pakai SM dibanding ambil yang trail gitu Nah, namun teman-teman, walaupun ini pakai ban kembang aspal Kalau kita masuk-masuk ke jalan gravel, jalanan rumput-rumputan Ya, sedikit-sedikit, agak-agak main off-road dikit, masih oke lah Nggak terlalu gampang ke patar Tapi kalau jalanannya becek banget, lumpur, ya pastinya nggak akan cocok Jadi, makanya tadi 80-20-20-nya yang gravel-gravel rumput-rumputan itu masih oke lah Kalau main off-road-nya yang berat, pastinya KLX 150 yang trail jauh lebih cocok gitu Oke, lanjut Perbedaan lain yang signifikan, yang bisa dirasakan adalah bagian rem, teman-teman Karena rem depannya, seperti kita tahu, dia pakai piringannya gede banget ya 300 mili, sehingga jauh lebih responsif Ini cocok banget di jalan aspal ya Karena kita bakalan lebih jalan kencang, lebih ngebut, kita butuh nge-brake lebih kuat Nah, di yang SM ini bener-bener mantep jempolan Bahkan dipakai stopi-stopi pun ini gampang banget, teman-teman Remnya memuaskan batas Bahkan rem belakang pun dengan piringan yang lebih gede Itu responnya ketika kita sentil-sentil tuas rem belakangnya itu juga jauh lebih responsif dibanding yang trail Jadi memang Kawasaki sudah memikirkan, sudah dipertimbangkan bahwa ini dipakai di aspal, maka dikasih rem yang lebih mumpuni Gitu Oke, sekarang kita lanjut ngomongin performa mesin Jadi sebenarnya dapur pacunya sama persis dengan keluarga KLX 150 ya Baik yang trailer S maupun yang SE maupun yang standar Jadi ini mesinnya 1 silinder, SOHC, 2 katup, berpendingin udara dan masih pakai karburator Kapasitasnya 144 cc dengan tenaga maksimal 11,9 hp dan torsi 11,3 Nm Bedanya adalah kalau dibanding yang SE ya Ini final gear-nya lebih berat, teman-teman Dia pakai 45-14, sementara yang trail final gear-nya 5-2-14 lebih ringan Sehingga efeknya adalah, tentu saja ketika dipakai di jalan raya ini jauh lebih cocok ya Karena lebih berat, sehingga nggak cepat ngerung teman-teman Jadi nafas mesinnya jauh lebih panjang, cocok buat jalan raya Cuma akselerasi awalnya memang sedikit lebih lambat ya, karena lebih berat Pever positifnya, tadi nafas lebih panjang, top speed-nya juga lebih tinggi Ini bisa dapat 108 km per jam, sementara kalau yang trailer itu cuma mentok sekitar 103-104 km per jam Nah bukan cuma top speed, teman-teman efeknya dengan final gear lebih berat Ternyata akselerasinya kalau dites pakai race box itu juga ada beda ya Sehingga dengan final gear lebih berat, tarikan awalnya memang segitu lebih lambat teman-teman Tapi di atasnya tetap ngejar teman-teman, jadi di 0.201 km memang sedikit lebih lambat Tapi patang keseduanya masih bisa dapat lebih jauh Demikian juga dengan 0.60 km per jam sedikit lebih lambat Tapi 0.100 km per jam jauh lebih cepat, jauh lebih cepat, jauh banget teman-teman Lalu dengan final gear yang lebih berat juga, ini berefek juga pada yang kita rasakan Yaitu khasnya mesin ini adalah salah satunya minusnya tapi ini ya Itu lumayan vibrasinya ya di putaran tengah ke atas Jadi karena ini final gearnya lebih berat, dapat putaran maksimalnya jauh lebih lama Maka dapat getarannya ini sedikit lebih lambat Kalau di yang SM ini, di gigi 5, getarannya itu akan lebih terasa di 60 km ke atas Kalau yang SE yang trail itu 50-an sudah mulai getar Kemudian efek lainnya dengan final gear yang lebih berat itu ternyata Dipakai di jalan raya, bikin konstitusi bahan bakannya lebih hemat Kenapa? Tentu saja karena gerungnya lebih lambat ya teman-teman Jadi nafas mesinnya lebih panjang, nggak sering banget, RPM tinggi nggak? Sering yang trail, ini rata-ratanya bisa 34 km per liter Sementara kalau yang trail hanya sekitar 31 km per liter Oh iya, sebagai catatan juga, pengetesan pakai bahan bakar RON 92 Biar sesuai dengan spesifikasi yang disarankan oleh Kawasaki ya tertulis di tanky-nya Ini RON minimalnya adalah 91, jadi dikasihnya pakai 92 Kemudian karakter mesinnya, itu saja Ini secara garis-garis sebenarnya khas banget mesin overbore ya Dia bore pistonnya lebih besar dibanding struknya Jadi memang di putaran bawah ke tengahnya itu cenderung kalem ya Torsinya nggak terlalu kuat gitu ya Tapi ngacirnya baru tengah ke atas Cuma itu sayangnya vibrasinya tengah ke atasnya lumayan berasa Jadi seringnya itu lebih pengen cepat-cepat pindah gigi-pindah gigi Biar RPM-nya nggak terlalu tinggi Nah, kalau ngomongin gigi, emang giginya cuma 5 Jadi kalau kita lagi kenceng, kadang-kadang kita nyolek-nyolek lagi Pengennya ada satu gigi lagi ya Biar nggak vibrasi banget di tank pertama Tapi ternyata udah gigi lima udah panas Kemudian, ini walaupun kenal pot ada di dekat kaki kanan Tapi ketika berkendara ya, buat macet-macetan sekalipun Ini nggak terlalu panas teman-teman Ya maklum ya, karena mesinnya rasio kompresinya cuma 9,5 bandi 1 Jadi sebenarnya nggak terlalu panas di kaki Lumayan aman lah, nyaman gitu Lalu masih ngomongin mesin Di pagi hari ya, walaupun ini mesin pakai masih karbu Ternyata menyalakannya gampang teman-teman Sekali starter, tinggal buka gas sedikit Ini dijamin langsung nyala Nggak perlu sampai buka cuk gitu Dan kalau yang SM ini bedanya dengan yang trail ada Dia ternyata nggak ada cake starter teman-teman Jadi kita nyalainya cuma bisa pakai electric starter Segereng, untungnya sih gampang nyalainya ya Jadi nggak kesulitan lah gitu Cuma kalau kita apes jatuh Ya seperti yang trail sih Kita nyalainya cukup lama ya Kadang-kadang harus ngecuk dulu Karena agak banjir karbunya ya Jadi harus sabar sedikit gitu aja sih Oke teman-teman lanjut lagi Sekarang kita bahas tentang fitur-fitur andalannya Oke dari depan Yang utama adalah itu saja lampunya Sekarang pakai LED Yang mana sorotnya pastinya putih Dan asiknya adalah Dia itu fokus banget teman-teman sorotnya Fokus tipis gitu Itu tajam gitu Jadi oke lah buat perjalanan malam Buat di dalam kota Buat sedikit keluar kota Masih oke bisa diandalkan lah Kemudian naik atasnya ada speedometernya Yang sekarang full digital Yang mana walaupun secara dimensinya Kompak banget, kecil ya Tapi infonya cukup lengkap ya Ada speedometer, ada odometer Ada trip A, trip B Ada jam digital Nah ini yang saya seneng banget Jam digital Karena kita nggak perlu lirik jam tangan Kita bisa fokus ke depan Kalau pengen tahu waktu tinggal lirik dikit Itu jadi langsung ketahuan Sisanya ada fuel meter pastinya Dan ada lampu netra, lampu jauh, lampu sen gitu Jadi walaupun mungil Tapi ini oke lah Jauh lebih lengkap dibanding miliknya The tracker yang digantikannya Lalu fitur andalan lainnya Yang langsung bisa kita lihat adalah Ini nih, ada handguard ya Di kanan kiri Ini kalau lagi belusukan Kayak tadi iseng masuk-masuk rumput Ini di sektor X ya Ini jadi tangan kita lebih aman ya Ini nggak kena Cuma minusnya adalah Karena ini lebar banget Kalau lagi di jalan raya Dinyalap-nyelip di kemacetan Ini sering nyenggol mobil nih Jadi maaf ya Kalau ada mobil yang ngesenggol Karena lebar banget ya Oke kemudian lanjut Nah ada satu lagi fitur Yang nggak ada di yank trail Yaitu ini temen-temen Ada karet di bagian pijakan kaki Ini efektif banget Mengurangi rasa-rasa getaran dari mesin ke kaki nih Ini efektif Sudah sambuk Pastinya karena ini motor Lebih sering buat di jalan raya ya Pakai karet ini jadi berguna banget Beda dengan yang trail Karena emang buat main tanah Makanya nggak dikasih karet Biar nge-grip sepatunya gitu Lanjut lagi Apalagi fitur andalanya ya Tadi rem sudah saya bahas Perkumpulannya enak banget Lalu suspensi juga cocok banget Karakternya bikin nyaman Terus jok Oh ya jok Ini joknya Secara Bentuk Tadi sudah saya bahas Tapi Nah busanya Ini ternyata busanya Cukup empuk teman-teman Ya Jadi walaupun perjalanan sekitar 1 jam Itu belum terlalu panas pantat Tapi kalau di atas 1 jam Nggak janji Gitu Oke lanjut lagi apa ya Spion Bullet nya Ya ini secara visibilitas Sebenarnya bagus ya Cukup bisa menangkap Gambar dari belakang Cuma Secara bentuk memang kurang cocok Dengan bentuk bodi keseluruhan ya Bodinya udah tajam-tajam Kayak style ya Sekarang ya Jauh lebih sporty dibanding mirip The Tracker Juga lebih proporsional Lebih keren lah pokoknya di mata Cuma sayang Spion nya nggak sekalian Pakai yang The Tracker Yang mana bentuknya tajam-tajam gitu ya Malah dikasih yang klasik Belut gini Sayang banget Tapi bisa diganti sih Bisa dibelikan Kemudian Oh iya Kalau membahas tampilan Selain KX Style ya Yang jauh lebih keren Saya lebih suka ini Dibanding yang Trail ya Karena apa Ini serba hitam Kesannya lebih garang Lebih keren lah Ini ya Serba hitam tuh Stasis nya hitam Mesin nya hitam Pelek juga pasinya hitam Dan bahkan sampai ke area stang Racer Segitiga itu Seba hitam semua Ini saya seneng banget nih Dan apalagi kalau yang warna ini ya Unik ya Pakai warna kayak Scion yang Yamaha gitu ya Ini warnanya hijau atau biru sebenarnya Ijo ya Ijo muda gitu Ini juga asik sih Eye catching banget Tapi juga Kesan garangnya juga dapet Dari warna bodi Dan sasis Dan mesin nya tadi Asik sih Jadi gimana Teman-teman Suka gak Nah Tulis di kolom komentar ya Suka apa gak Kemudian Oh iya Harga Harganya 39,5 juta On route Jakarta Persis dengan KLX 150 SE Harganya sangat persis Dan kalau Di pasar Harga segitu Kira-kira Bisa juga Dapat motor lain ya Yang kapasitasnya mirip Kayak misal ada Honda edwi 150 ya Harganya segitu juga Kemudian Kalau di merek lain Bisa dapet Yamaha WR ya Cuma WR kan trail ya Kalau pengen jadi supermoto Kita masih harus nambah lagi Kayak di mekar motor itu Udah hampir 50 juta sekarang harganya Jadi Sebenarnya kalau di Kelasnya Ini kalau yang beri-beri supermoto Main sendiri ya Gak ada pilihan lain Kecuali modi sendiri ya Baik dari WR Maupun dari CRS 150L Jadi Ya karena gak ada lawan Gak ada pilihan Kalau emang bener-bener pengen yang supermoto Sebenarnya ini ya Satu-satunya di kelasnya sih Jadi bilang Gitu Oke teman-teman Itu dia review kita kali ini Tentang kewasi KLX 150SM Jadi kalau boleh ditarik Kesimpulan dari awal sampai akhir Setelah tampilan Emang udah keren banget Apalagi kalau dipakai Harian juga Udah cukupan banget Enak ya Jauh lebih pas Dibanding kita pakai yang trail Kalau buat harian Selain bannya Emang ban aspal Remnya jauh lebih pakem Mesinnya dengan final gear lebih berat Juga lebih cocok di jalan raya Walaupun ada catatannya ya Terutama yang Bikin kurang Sebenarnya Soal getaran ya Di arah stang Kayaknya Mesti harus tambah bandul gitu Biar lebih aman Oke Itu aja teman-teman Video kali ini Terima kasih banyak yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Kalau suka dengan video ini Subscribe Kalau belum subscribe Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan Nyalakan juga tombol loncengnya Jadi kalau ada video baru Langsung dapet notifikasi Gitu Oke Jangan lupa juga Follow IG kami Otomotiv underscore TV Mampir juga ke www.otomotiv.com Untuk info-info terbaru tentang dunia otomotiv Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa pake lem Kalian motor Jangan lupa like Jangan lupa like